Presiden Jokowi Dodo kembali menyerahkan bantuan langsung tunai BLT BBM dan bantuan subsidi upah atau BSU kepada para penerima manfaat di kantor pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis 13 Oktober 2022. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan bahwa penyelenggian BLT BBM dan BSU berjalan dengan baik. Sekarang kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta. Jadi sudah berapa? 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan. Dan yang sampai selesai. Dan untuk yang BLT BBM, yang sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai. Direktur Utama PT.Pos Indonesia Faizla Rohmat Jumadi menyebutkan, penyaluran BLT BBM tahap 1 telah mencapai 99,48 persen untuk wilayah Jawa Barat. Jadi ada dua program yang diserahkan oleh Presiden pada siang hari ini. Dan Presiden juga menyaksikan secara langsung bagaimana penyerahan BLT BBM di loket kantor pos. Proses, prosedurnya, prosesnya, perekamannya, sehingga beliau tahu persis bagaimana akuntabilitas penyaluran tersebut yang dilakukan oleh POS. Jadi sebetulnya hari ini teman-teman sudah mengalami itu ya, walaupun belum, sudah cuaca hujan sebetulnya. Jadi sudah mengalami itu, terutama di daerah 3T. Dan teman-teman sudah menemukan moda-moda transportasi. Sudah hampir 100 persen, dan saya pikir tinggal 300 ribu lagi. Dan itu pun juga belum tentu semua bisa tersalurkan karena kemungkinan ada yang pindah, ada yang meninggal, ada yang tidak ditemukan alamatnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik lah, saya pikir. Sebagai penyalur BLT BBM yang ditujuk oleh Kementerian Sosial, PT.Pos Indonesia Persero mempersiapkan diri untuk menyalurkan tahap 2. Faisal optimis penyaluran akan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sementara, Heri Kris selaku Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial menyatakan apresiasinya atas Kinerja PT.Pos Indonesia dalam menyalurkan program BLT BBM. Secara keseluruhan, realisasi kita adalah sudah mencapai 99,5 persen lebih lah. Ini sehingga sebetulnya kita ingin memastikan dengan kunjungan itu bagaimana pemanfaatannya. Apakah itu lebih untuk produk itu meningkatkan konsumsi mereka sehingga bisa meningkatkan daya beli mereka. Ini yang diharapkan oleh Presiden bahwa mereka memang tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntungannya. Alhamdulillah dapat rezeki dari Bapak Presiden Jokowi dapat bantuan berupa amplop. Sama sembakonya, saya sangat bersyukur alhamdulillah dapat rezeki. Mau ibu gunakan modal usaha karena kan ibu jualan seblak di rumah. Sebagiannya ya buat kebutuhan ibu juga. Kan ibu hidup sendiri. Ibu dapat bantuan BLT BBM dari Bapak Jokowi dengan nominalnya Rp. 300.000. Terus sembakonya Rp. 200.000. Sekarang untuk modal usaha jumlahnya Rp. 1.200.000. Terima kasih Bapak Jokowi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membantu rakyat Indonesia. Semoga bantuannya berkah selalu untuk rakyat Indonesia. Sejahtera terus. Bapak Presiden sehat selalu. Amin.